Akan ditunjukkan jalan, ujung-ujungnya mereka akan dipanggil loh. Mereka akan dipilih sama leluhur kita untuk menunjukkan loh, disinilah hiburan saya, disinilah petilasan saya, inilah sejarah saya. Lama-lama akan timbul rasa seperti itu. Karena pemikiran kita terfokus ke sana. Nah itu diantaranya seperti itu. Kemudian kita juga merasa bangga. Bangga pada budaya dan sejarah sendiri. Kita jangan berpikir mas, oh dayeluhur itu apa sih sejarahnya? Oh raja-rajanya juga gak ada, istananya juga gak ada. Sejarah itu bukan hanya tentang raja-raja, bukan hanya tentang istana. Bukan hanya tentang kerajaan loh sejarah itu. Saya mau pelajari sejarah itu tidak hal-hal seperti itu. Saya yang pelajari itu siapa yang dulu bikin sawah di sini. Siapa yang dulu bikin jalan di sini. Siapa yang dulu pertama-tama istilahnya membuat solokan seperti ini. Itu sejarah mas. Kita jangkung, misalnya kita bercinta Siliwangi. Siliwangi itu dulu bikin apa loh di sini, di Dayeluhur? Kita bicara tentang sutuan Hamung Ngebwono, apa tentang Amangkura. Mereka itu bikin apa di sini? Kalau mereka gak ada pengaruhnya di tempat kita, kita lewat aja itu. Jadi kepala desa, atau jadi pejabat, jadi bupati itu jangan hanya berpikir, oh saya sudah menjabat, tidak. Apa yang kita buat waktu menjabat itulah yang akan kita kenal, itulah yang akan kita buat sebagai sejarahnya. Itu seperti itu. Kemudian berikutnya adalah pelestarian sebagai pemenuhan kewajiban. Jadi begini, itu kewajiban kita loh. Kalau bukan kita siapa? Sejarah kita itu tidak akan ditelajari oleh orang-orang dari tempat-tempat lain. Malah mereka orang-orang lain itu yang ingin, yang ingin mereka itu belajar ke mereka. Mereka itu ingin kita belajar ke tempat-tempat lain. Nah itu, makanya pelastik itu pemenuhan kewajiban kita. Itu kenyataannya dulu. Kalau misalnya, saya dulu orang tuanya tukang ngangon, kakek saya tukang ngangon, tukang, tukang. Kemudian pelajaran dari mereka malu dengan sejarahnya sendiri, bahkan sudah tidak tahu sejarahnya sendiri. Tidak tahu budayanya sendiri. Ujung-ujungnya apa? Mereka memalasukan sejarah loh. Mereka mengarah-ngarahin sejarah. Tidak apa-apa. Karena mereka sudah tidak tahu identitasnya sendiri. Budayanya pun mereka copy paste. Tidak begitu bagus. Lebih baik kita lestarikan apa yang kita punya sekarang. Mumpung masih bagus gitu ya. Itu sebagai untuk mempelajari tempat-tempat lain itu nanti kita apa? Yang di tempat-tempat yang sudah hilang sejarah, yang sudah hilang identitasnya, mereka itu malah kebingungan sendiri. Dan kita itu jangan terjadi di kita. Sebab itu pada anak cucu kita. Nah itu mungkin seperti itu. Di antaranya untuk masalah identifikasi. Kemudian komunitas saya. Komunitas dalam arti apa sih komunitas saya itu yang saya kerjakan misalnya. Sebenarnya begini. Komunitas saya juga tidak terlalu hebat-hebat amat. Kita juga hanya tidak terlalu banyak orang juga. Yang jelas di awal kita itu yang pertama itu kalau ke masalah budaya, kita itu minimal mendatangi. Kita datangi entah itu keramat, entah itu kuburan-kuburan lama, entah itu acara-acara budaya. Kita datangi dulu, kita tahu. Kita jangan merasa jijik atau merasa gengsi loh datang ke orang yang lagi sedekahan kayak gitu. Kita datangi tidak apa-apa. Kita kan tidak mengganggu. Terima kasih. Terima kasih.